Selamat pagi kakak, agak kareba, baji-baji kik. Indonesia emang gak pernah ada habisnya kalau soal persona alam. Sekarang gue dan Tezi mau ajak kakak-kakak di rumah buat main ke salah satu hidden gem di bulu kumba. Bener banget, tempat ini masih banyak orang yang belum tau dan masih tersembunyi kakak. Tempat ini dinamakan mata air lotong-lotong. Selamat pagi kakak. Selamat pagi kakak. Sayang kita tuh ada di mana sih hari ini? Sekarang di kita, sekarang kita di mana? Apa yang ini dong sayang? Kita itu sekarang ada di mata air lotong-lotong. Nah tapi ini arah ke mata air itu kemana? Kita ada janjian tuh sama anak-anak sini. Terus katanya aku denger perjalanan ke sana tuh agak respon. Bener, sayang. Mereka udah nungguin kita deh. Demi hidden gem kita, hidden gem, hidden gem, hidden gem, hidden gem. Kita akan melewati jalan-jalan yang terjel, yang susah, yang tipis-tipis ini nih. Sayang aku budek lho. Kamu gak mau kecek airnya. Ayo kakak langsung aja kakak. Cepet, cepet, cepet. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jalan. Hamparan persawahan dan pepohonan kelapa yang mengelilingi, sesekali melambai tertiup angin, menyambut kami dengan riang gembira. Tanda dan tawa, adik-adik yang berenang, bikin lho dan sias gak sabar untuk segera berenang kakak. Wah, gue beruntung banget. Langkah awal kami disambut dengan keindahan dan kejernihan mata air lotong-lotong ini kakak. Air yang jernih berwarna biru kehijauan, hijauan yang memandangkan sekitar mata air, menambah mega sajian keindahan alam di depan mata. Ayo kakak, semuanya ikut berbentung. Wee, dia, dia. Ini dia tempatnya. Sini bagus dong. Ayo, kakak. Ayo, kakak. Ayo, kakak. Ayo, air, bentuk. Wow, ini. Kakak, ini asli airnya bener-bener jernih banget. Jernih karena dari sumber airnya langsung, kakak. Bener, airnya dingin banget. Ini dong yang cuma ada di Belukumba. Yoi. Seru banget, guys. Tanah air beta. Wah, airnya segar banget, kakak. Lihat nih, kami berenang aja bisa kelihatan kayak gini, kan? Gak perlu pakai kacamata khusus. Kita masih bisa melihat di bawah air sambil berenang. Saking jernihnya, kakak. Wah, kakak-kakak di sini juga keren banget. Mereka sampai tos-tosan di bawah air. Gue takjub banget. Tempatnya yang masih banyak orang belum tahu, Biki suasananya masih terjaga. Menikmati keindahan alam dengan mengapung di ban seperti ini, Wah, bikin perasaan damai dan menambah kesejukan hati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.